Nah ini kemungkinan masih ada orang di dalam mobil tenggelam di Jembatan 6, Desa Gunung Raja, dekat pom bensin, dekat orang yang jual galam. Mobilnya pelai hari. Nah ini kemungkinan ada orangnya di dalam, ada orangnya di dalam, ada orangnya di dalam, ada orangnya di dalam ini. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan raya di Kabupaten Tanah Lau, Kalimantan Selatan. Kali ini terjadi di ruas jalan Ahmad Yani di wilayah RT 1 Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang. Minggu, 29 November 2021, pagi ramai beredar video di media sosial maupun di grup social chat. Pada video tersebut, tampak sebuah mobil minibus warna merah D1202LF tercebur dan tenggelam total dengan posisi terbalik. Mobil itu tercebur di sungai dekat Jembatan Box Kulvert setempat, di sisi kiri jalan raya Ahmad Yani arah pelai hari Bati-Bati. Terlihat pula beberapa orang warga sedang berupaya membantu mengevakuasi orang yang ada di dalam mobil tersebut. Diketahui dua dari tiga korban diketahui merupakan keluarga dari staf ahli Bupati Tanah Laut, Husin Iryanta. Keduanya yakni Ristiana, sang istri, dan Danish, cucu. Tidak diketahui secara persis bagaimana ihwal kecelakaan lalu lintas tersebut karena lokasi sepi yang jauh dari rumah warga. Lokasi kecelakaan merupakan kawasan rawa lebak dalam yang saat ini cukup tinggi genangan airnya. Saat itu, korban bergerak dari arah kota Banjarmasin menuju kota Pelaihari. Penuturan anggota Satlantas Polres Tala yang melakukan evakuasi di lokasi kejadian, diperkirakan mobil yang dikemudikan korban membentur tiang beton penunjuk jarak, kilometer, di tepi jalan di sisi kanan. Itu terindikasi dari kerusakan tiang beton serta bemper depan bagian tengah mobil yang dikemudikan korban penyok. Kaca depan mobil itu juga pecah. Diperkirakan setelah membetur tiang tersebut, kemudian mobil terlempar ke kanan dan tercebur ke sungai setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!